Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu kembali kepada kita semua di channel saya Lantalahwa, hari ini kita membahas berkaitan properti. Bro, apa kabar? Sehat? Selamat datang, selamat datang. Ini Pak Henry, beliau ini praktisi, praktisi properti, jadi kita lihat suasana kondisi sekarang. Bagaimana? Bisnis kita? Bagaimana dulu Pak? Bisnis kita. Baik, perkenalkan, rumah saya sendiri, saya dari Nasa Teperti, sebenarnya ini sudah lama hukum juga Pak Henry. Ini baru aktif tiga hari juga. Wih! Semua-semua nilai jual lagi ya. Karena kita memang rumenya sudah lumayan konfesional juga ya. Tapi dalam perjalanan selama masa pandemi, 2 tahun terakhir itu, kita masih juga mantau menggabati traffic atau situasi di pasar seperti sebuah rumah. Ya, memang awal pandemi memang terasa kurat. Memang hampir teman-teman semua kalau mengalami penurunan, dibualan sampai 70%. Ya, sampai karena di channel dulu kan setelah pandemi, banyak yang dibatasi ya. Gak boleh ini, gak boleh banyak kriteria dari, itu dari sisi kebakannya. Ya, betul. Terus ada kemampuan teman-teman waktu itu, membangun juta perkenalan, ya. Karena kan perputaran, ya, perputaran dana, ini untuk apa namanya, struktur, ya. Untuk progres bangunan, tidak mengalami penurunan, ya. Ya, jadi pertimbangan memang selama pandemi ini, sampai sekarang masih dalam negara. Tapi, sorry, Baga. Kayak, mungkin nggak, mungkin, perputaran naik aja tuh. Sekarang, ya, nih. Hah? Sekarang. Artinya sekarang tuh, ya. Berapa, bulan terakhir ini lah. Sebelum. Waktu baru ini, buku. Waktu baru ini, buku. Pertama kali di Indonesia masuk, di awal tahun itu, ada nggak ada. Anjur, kan anjur. Percara anjur lah. Ya, saya kan tergabung juga di Asset Broker Indonesia. Ya. Di sini, terlihat waktu, awalnya, saya sekretaris. Sekarang, di Anglota aja, gitu. Anglota aja, nggak ada kesibukan. Jadi, kita mantau terus, tuh, datanya. Dari broker real, broker nasional, gitu. Nah. Yang, gue mungkin tanya aja, ya. Eh, properti dalam Corona, kurang bagus lah, ya. Iya. Nah, di saat Corona itu, teman-teman broker tuh banyak yang banding setir, nggak? Pertahan, sebenernya, banyak yang bertahan. Banyak yang bertahan. Banyak yang bertahan. Banting setir juga, kan. Usahanya, kan. Banting setir, usahanya belum naik. Iya, iya. Kebanyakan bertahan. Pertahan, atau alih. Yang over. Jadi, yang terkena dampak tuh, terlalu tadi. Itu, pemain yang segmen bawah. Segmen bawah. Iya. Iya. Karena orang yang sudah bangun. Kebijakan tertutup. Perumah sudah di, apa, yang bangun. Iya. Supaya bisa proses. Ya, makanya tuh mengalami. Wah, dong gitu, kan. Ejauh, gimana? Memang, dananya, ya, lumayan. Baik. Ya, misalnya, dalam pases tahun, dua tahun, kan. Yang bergabung operasionalnya. Kebayangkan, kalau misalnya teman itu. Dari bulan ke bulan. Iya. Effort juga, kan. Effort juga. Effort juga untuk bertahan. Tapi, ya, itu kan. Saya rasa satu pengguna itu, sampai harganya turun. Tapi, ya. Turun tuh, karena bang butuh cash flow. Cash flow, ya. Jual murah. Ya. Terjadi juga waktu itu. Tapi, dengan harga jual murah itu, kira-kira ada keuntungan kan disini? Kalau keuntungan, itu lebih ada, kan? Ya, personalnya. Yang paling yang ke-10%. Ya. Karena emang sekarang ini kan gimana bertahan bisnisnya. Ya. Karena semua segmen bisnis, habis beri bisnis, kan. Ya. Saya katakan, beberapa poin bisnis lah yang bisa tumbuh. Nah, tadi gue dengar program property konfesional. Maksudnya, apa nih? Konfesional atau mau ada tanah, banyak yang merupakan nih. Strategi-strategi bisnisnya. Komfesional itu, umumnya, ya. Umumnya. Itu, emang jual, bisa share cash, gitu. Kan juga menerima GPR, gitu. Kalau ya. Perbankan, dia, dan, 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 dan. Ya. Tapi, dalam hal ini, perbankan cukup ketat lah ya. Sangat ketat. Sangat ketat. Karena emang, was-was juga. Ya, was-was juga. Ya, was-was juga. Ya, was-was juga. Jadi, ya. Rumah-rumahnya cukup bagus, ya. Kira-kira. Kalau penjualan, berarti di kelas. Ya. Makanya, sekarang, pasar itu terbang di bawah, gitu. Kalau gak main di segmen akalas. Kalau gak main di segmen akalas. Kalau nya, pasti yang. Kalau tengah ini, apa, semacam hilang atau berdarah. Ya. Karena orang yang masih kembali ini, masyarakat menengah. Kalau menengahnya, tahan gak. Miskin gak lagi, ya. Tungi. Kalau orang yang tengah-tengahnya, kabur semua. Terus mereka kemana? Mereka turun. Mereka ambil pasar yang kebawah. Atau mereka langsung turun ke bawah. Gimana ya? Gimana ya? Makanya kalau yang kelas atas, itu dia gak ada salah. Tentang aja minum di tempat nyaman. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Sekarang ini masalahnya kita cuma dua. Kalau gak main atas kalian, makanya pasang-pasang jendal, berumakan yang menengah-menengah, dari ke Ampera gitu. Karena kebanyakan yang menengahnya tanggung lah ya. Makanya kalau misalnya di konsep, tadi kopi, tengok kelas atas. Gak ada masalah supi ya. Coba ya dengar-menengah. Tantang ini yang tengah-menangnya kayak... Betul ya? Betul ya? Betul ya? Betul ya? Harus lihat bisa nih. Kalau yang di bawah ya, memang sudah gak bisa, gak bisa. Ya, tapi ini memang jelas kan. Gak ada pilihan lagi. Gak ada pilihan lagi Pak Ibu. Sama juga kemerti itu juga. Makanya sekarang kita main yang menengah ke atas. Satunya yang menengah ke atas. Masa kan marketnya kan bisa dihitung jari. Tapi kualitasnya kan lumayan. Ya, tapi kan persaingan juga dengan yang lain. Gimana? Ya, kalau persaingan memang itu lupa. Ini kan kita, pertama kan ada beberapa hal, kenapa customer itu beli. Ya, itu kan bukan hanya sayi harga. Keluangan kelas atas. Itu kan akhirnya bukan mengusah. Lupa salah aja. Penyamanan. Ya, pertama adalah keamanan. 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 Mereka yang udah, apa kasih nih? Pertama sekali dia lihat lokasi dulu. Lokasi? Iya. Rawang becara gak? Misalnya longsor, bantu, itu udah kalau lokasi bergagal, itu enggak ada kemertinya. Pertama sekali oleh... Kenapa? Dia gak mau? Dalam kondisi lokasi misalnya longsor, atau dia takut dengan kematian, apa dia? Dia sudah gitu. Oh, bisa. Gue dengar strategi gue jual ini bos, apa? Jual konsep syariah ya? Itu gimana? Konsep syariah ini maksudnya kita sistem akaknya ya? Sistem akaknya. Sistem akaknya itu misalnya kita jual beli secara cash, terus bisa... Akaknya apa? Gue yang baru tahu akak nih hanya nih. Akaknya jual beli ya? Oh iya. Akaknya jual beli ya? Oh iya. Jual beli. Tapi maksudnya syariah ini kan kita tanpa menggunakan bank. Oh iya. Ibaratnya tanpa riba lagi juga. Tanpa menggunakan bank. Terus tanpa adanya semacam sitaan atau denda. Kalau tanpa bank. Kalau tanpa bank. Berarti kemana nih ya? Ya The Corporate punya bank. Jual langsung. Jual langsung. Misalnya Bepi nih. Berumah ke The Corporate. Ya kita kerja beli gitu. Bepi nya sekian. Sisa ngecil setahun. Ngecilnya gimana? Kedua bank. Ya. Misalnya. Bepi sudah langsung The Corporate. Cuma akaknya bank. Utang. Dengan desain bapak jucil. Ketika terjadi warna prestasi. Terhadap customer nya. Apa resikonya? Resikonya? Ya kita ketika kan. Dihat dulu. Seperti apa gitu kan. Makanya kita dilihat tadi. Risiko yang pertama adalah. Proversi kan apa? Apakah memang. Dari segi bis-bisnya. Ya. Apalagi akan luar meninggal. Ya. Mungkin kita lihat dulu. Faktanya. Atau memang sudah nggak ingin lagi. Ini adalah caranya. Tidak ada kembangan. Faktanya. Kalau memang meninggal. Itu adalah risk. Ya. Di kalimat resik masih sanggup. Ya. Sesegan. Masih jijel gitu kan. Oke. Bisa diubah struktur akannya. Misalnya. Suruh Rp 10 juta. Oke. Ketika sudah meninggal bapaknya. Kita main di. Kalau yang lewat-lewat. Menengah membawah. Tidak cakit kita ngomongnya. Iya. Nanti takutnya. Ya. Memang cakap gitu kan. Ya. Apa namanya ketimbangan kita. Ya. Jangan kekuatan yang mana. Ya. 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 Kekuatan hukumnya. Misalnya dia sudah lunas. Ya. 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 4 bulan lagi dia mulut nas. Tiba-tiba. Ya. Kita gak tau ya. Bisnis. Bisnis ya. Bisnis semua bisa terjadi. Ya. Dia kata-kata. Gak bangun rumahnya. Oke. Kata-kata bangun. Kata-kata bangun. Kata-kata bangun. Udah kita udah bayarnya. Kita kata-kata bangun. Tiba-tiba. Is developer kabut gitu. Apa. Apa. Apa yang menjadi. Legalitas. Standing nya. Oh ya. Jadi. Konsep kita. Kita jauh rumah ya. Jadi船. Oh ya. Terus ke 2. Regalanya sudah. Sudah adanya. Sudah ada. Saatnya juga ada. Sudah terang. Ketika. Konsep men. Sudah bersaksi. Dulu dengan developer. Jadi kita sudah lakukan. Pertama-tama Ajv. Sebenarnya. Si kebunat itu. Dedeveloper. Bukan di educukan suman. Oh. Semen sudah dapat. Rumah nih. Ya. LRB. Juga Ajv. Notaris. Ya. Nah. Cuma-mereka beruntah. Semua, tetapi-kata. Mungkin gue ada pesan-pesan bos Dukung terus, cincang sehat Subscribe dan subscribe ya Like, share dan subscribe Baik, itu diskusikan Kalau ini janganlah, ini belum Belum dia dos ya Belum dia dos ya, tapi kita selalu Setia Manisnya gimana Baik, itu diskusi kita Bicara diskusi kita hari ini Pertanyaan property, jadi Pemirsa, dekat-dekat sekalian Di dalam kondisi Corona ini janganlah khawatir Property juga cukup bagus Sekarang juga property sudah Mulai naik dan Corona is Corona Property is property Oke, jadi tetap semangat Semoga dalam kondisi suara Kita masih bisa Membunyai kembali Bagi kita semua Itu aja dari saya Terima kasih Jangan lupa Subscribe, break, share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh